Intro Biografi Muhammad Husni Tamrin Saya Muhammad Husni Tamrin Saya adalah toko betawi yang memiliki darah Belanda dari kakek saya Sedangkan ayah saya seorang wedana tahun 1908 di bawah bupati Setelah menyelesaikan pendidikan di sebuah sekolah Belanda, Koringwilem II Saya bekerja di kepemerintahan sebelum akhirnya bekerja di perusahaan perkapalan Konikliske Paketfart Maskapis tahun 1927 Saya terpilih menjadi Dewan Kota Jakarta tahun 1919 Kemudian tahun 1935 dipercaya menjadi anggota Volksrat Dewan Rakyat Mewakili kelompok pribumi atau Inlander Tahun 1939 melalui mosinya meminta Indonesia Indonesia dan Indonesia Atau Indonesia Bahasa Indonesia dan Rakyat Indonesia Dimunakan sebagai pengganti Netherlands Indie, Netherlands Indie Sea, dan Inlander Berasal dari keluarga menengah dengan sebagian darah Belanda mengalir tubuh saya Tak membuat runtur saya membela rakyat Indonesia Di dalam Volksrat, seringkali saya menunjukkan Perlawanan atau kebijakan-kebijakan yang tidak berpihak pada Indonesia Dan hanya menguntungkan Belanda Seperti pembangunan perumahan elit menteng dengan anggaran prioritas Daripada perbaikan perkampungan umum Juga penetapan harga beli komoditas hasil rakyat yang lebih rendah daripada hasil perkembunan swasta Belanda Juga terkait pajak serta anggaran untuk angkatan perang yang jauh lebih tinggi daripada anggaran untuk pertanian Saya juga aktif di Organisasi Partai Indonesia Raya atau PARINDRA Sejak bergabung tahun 1935 Bahkan tahun 1938 Terpilih sebagai ketua Setelah Dr. Sutomo meninggal Saya merupakan salah satu plopor bergabung yang empat organisasi nasional Dalam satu nama gabungan politik Indonesia Atau GAPI Di bulan Mei 1939 Yang memiliki empat tujuan utama Yakni Indonesia menentukan nasib sendiri Persatuan nasional Pemilihan secara demokrasi Dan solidaritas antar warga Indonesia dan Belanda Untuk memerangi fasisme Pada 6 Januari 1941 Atas tuduhan bekerjasama dengan Jepang Saya dikenakan tahanan rumah Dan tidak boleh mendapat kunjungan dari siapapun Hingga 5 hari kemudian meninggal tanggal 11 Januari 1941 Dan dimagamkan di pekuburan karet Jakarta